Intro Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Suramahyampoda pada edisi yang kali ini kita akan membahas persoalan hukum di mana hukum acara dan juga hukum administrasi ada pun tujuan dari pembahasan ataupun channel ini adalah untuk sebagai salah satu pemenuhan ujian akhir semester di Universitas Internasional Batau dalam program studi magister hukum diskusi kita kali ini adalah implikasi Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan terhadap fungsi peradilan stata usaha negara berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia negara Indonesia telah disempenisikan sebagai negara hukum sebagai negara hukum dalam kehidupan kita berbangsa dan berdengkara diidamkan suatu gagasan mengenai upaya penyelenggaraan pemerintah yang baik atau yang lebih dikenal dengan good governance tujuan agar masyarakat dengan mudah mendapatkan keadilan selain itu juga dimaksudkan agar terjadi hukum terjadi tertib administrasi dalam birokrasi pemerintahan di Indonesia hal ini berarti bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia harus berdasarkan atas prinsip kedolakan rakyat dan prinsip negara hukum berdasarkan prinsip-prinsip tersebut segala bentuk keputusan dan atau tindakan administrasi pemerintahan harus berdasarkan atas kedaulakan rakyat dan hukum yang merupakan refleksi dari Pancasila sebagai ideologi negara dengan demikian tidak berdasarkan kekuasaan yang melekat pada kedudukan penyelenggara pemerintahan itu sendiri agar tujuan bernegara tersebut dapat tercapai maka dalam penyelenggaraannya perlukan organ atau perangkat pemerintahan dengan fungsi dan memenang masing-masing hal ini bisa kita lihat pendapat marbur dalam bukunya di tahun 2001-2001 pemberian memenang kepada organ negara tersebut agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya termasuk dalam ruang lingkung hukum terpenegara dengan sisi terdapat pula pembahasan mengenai dari tugas dan fungsi organ negara tersebut dengan maksud dalam ruang lingkung hukum administrasi negara organ atau perangkat dalam penyelenggaraan pemerintah negara tersebut dikenal dengan istilah hukum administrasi atau alat administrasi negara alat tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dipimpin oleh seorang pemimpin organisasi atau pimpinan instansi pemerintah atau yang dikenal dengan istilah badan atau pejabat tata usaha negara hal ini terdapat dalam pasal 1 angka 2 undang-undang nomor 5 tahun 1906 tentang peradilan tata usaha negara undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan atau yang selanjutnya disebut dengan undang-undang administrasi pemerintahan diindangkan dengan maksud menjamin pedoman penyelenggaraan pemerintahan pejabat pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan ini merupakan perwujudan daripada negara hukum dalam negara hukum pejabat pemerintahan dalam menjalankan tindakan maupun membuat keputusan harus berpedoman pada kaedah-kaedah yang diatur dalam undang-undang administrasi pemerintahan undang-undang administrasi pemerintahan juga merupakan hukum material hukum material merupakan ini sekumpulan peraturan yang mengatur mengenai hal-hal yang wajib dilakukan seharganya dilakukan dan tidak boleh dilakukan atau yang disebut dengan hal yang dilarang dapat juga diartikan hukum material adalah peraturan yang berisi tentang hak dan kewajipan undang-undang administrasi pemerintahan merupakan peraturan yang berisi mengenai hak dan kewajipan dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat juga dikatakan bahwa undang-undang administrasi pemerintahan merupakan peraturan yang mengatur mengenai hal-hal yang wajib dilakukan boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan atau dilarang oleh pejabat pemerintahan Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Administrasi Pemberitaan merupakan hukum materil Untuk melengkapi hukum materil diperlukan hukum formil Hukum formil adalah peraturan yang mengatur mengenai cara meninggalkan hukum materil itu jika dilanggar Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 merupakan hukum formil Keberadaan Undang-Undang PT UN ada lebih dahulu dimandingkan dengan Undang-Undang Administrasi Pemberitaan Akan tetapi isi dari Undang-Undang PT UN dan Undang-Undang Administrasi Pemberitaan mengatur hal-hal yang tidak sama Di antaranya menyangkut kompetensi absolut PT UN Undang-Undang Administrasi Pemberitaan memberikan kewenangan absolut pada PT UN yang lebih luas atau lebih besar Dengan kewenangan absolut yang lebih besar, kewenangan PT UN melakukan pengawasan terhadap pejabat pemerintahan juga semakin besar Dengan kewenangan absolut tersebut yang semakin besar Akan memperbesar pula peluang masyarakat untuk mencapai dan meminta keadilan melalui PT UN Dengan demikian, harapan masyarakat untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil dari PT UN juga semakin besar Berdasarkan apa yang sudah saya sampaikan tersebut, saya ingin bermaksud untuk melakukan diskusi Dengan judul Implikasi Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 Tentang administrasi pemberitaan terhadap fungsi peradilan tata usaha negara Menjadi pertanyaan kita bersama dalam sebuah rumusan masalah Bagaimana implikasinya dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 Tentang administrasi pemberitaan terhadap fungsi peradilan tata usaha negara saat ini Dari hasil yang telah saya diskusikan dan juga saya teliti Serta saya tuangkan dalam bentuk makala Tugas pemerintahan untuk mewujudkan tujuan negara ini Sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan dengan dasar negara-negara Indonesia Tahun 1945 Dan tugas tersebut merupakan tugas yang sangat luas Begitu luasnya cekupan tugas administratif pemerintah Sehingga diperlukan sebuah peraturan yang dapat mengarahkan ke anggaran pemerintah Menjadi lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat Guna memberikan lendasan dan pedoman bagi badan atau pejabat pemerintahan Dalam menjamin tugas pemerintahan pemerintahan tersebut Ketentuan penyelenggaran pemerintahan tersebut Diatur dalam sebuah undang-undang yang disebut dengan undang-undang administrasi pemerintahan Yang menjamin hak-hak dasar memberikan perlindungan kepada orang dan negara Serta menjamin penyelenggaran tugas-tugas negara Sebagaimana dituntut oleh suatu negara Hukum sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Pasal 28 D.A. 3, pasal 28 F, dan juga pasal 28 E.A. 2 Undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 Berdasarkan kedengeran tersebut Warga masyarakat tidak menjadi objek Melainkan menjadi sancik yang fit terlibat dalam penyelenggaran pemerintahan Pengaturan dan administrasi pemerintahan dalam undang-undang ini Menjawab bahwa keputusan dan atau tindakan badan atau pejabat Pemerintahan terhadap warga masyarakat Tidak dapat dilakukan dengan semena-mena Dengan undang-undang ini Warga masyarakat tidak akan menjadi objek kekuasa negara Selain itu undang-undang ini Merupakan transformasi Asas umum pemerintahan yang baik yang telah dipraktikan selama berpuluh-puluh tahun Dalam penyelenggaran pemerintahan Dan konkretnya ke dalam norma hukum yang meningkat Pengadilan Tentasa Negara Mempunyai fungsi sebagai lembaga pengawas surides Terhadap pemerintah Sebagai lembaga pengawas Pertauan mempunyai tugas untuk mengawasi pejabat pemerintahan Apakah pejabat pemerintahan dalam membuat keputusan Atau melakukan tindakan Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Dan asas umum pemerintahan yang baik Atau tidak Pengertian pengawasan dalam bahasa Inggris ini juga Bersering disebut dengan istilah kontrol Pengawasan bisa diartikan sebagai sistem pengendalian Pengawasan merupakan pengawasan menjaga keadaan Atau sistem tertentu yang diinginkan Semua keadaan yang mungkin terjadi di luar yang diinginkan Untuk mengevaluasi adanya atau jangkauan pengawasan Diperlukan penilaian Dan adanya pengawasan untuk mengetahui dan menilai Adanya kecocokan input atau kegiatan tersebut Sedangkan pengawasan menurut SPC Gian Peradalah sebuah proses pengamatan Daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi Untuk menjamin agar supaya Semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan Sesuai dengan rencana yang didentukan sebelumnya Berdasarkan pendapat tersebut Telah menunjukkan bahwa pengawasan ini Hanyalah kegiatan untuk menjamin Kecocokan antara rencana dan pekerjaan yang dilakukan Pengawasan lebih dipokuskan pada kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan Jadi pengawasan sifatnya adalah bersifat pencegahan Agar ketidakcocokan antara rencana dan kegiatan tidak terjadi Selain sebagai lembaga pengawas Petowin juga mempunyai fungsi sebagai lembaga peradilan Fungsi peradilan ini adalah Menegakkan hukum yang berkeadilan Yang berlentaskan dasar negara yaitu penyesila Lembaga peradilan ini berfungsi sebagai peningkat hukum Bertugas untuk memeriksa, mengadili, memutus setiap perkara Yang diajukan kepadanya agar mendapat keadilan Perkara yang dimaksud disini Tidak boleh ditolak oleh hakim pengadilan dengan alasan Tidak mampu atau tidak ada hukum yang dapat dipakai Untuk menyelesaikan jenis perkara Yang semaksud disesuaikan dengan tugas dan kewenangan Dan tiap lembaga peradilan yang ada Jadi melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia Untuk meningkatkan hukum dan keadilan adalah peraturan lembaga peradilan Dengan berlanggunya undang-undang nomor 30 tahun 2014 ini Tentang administrasi pemerintahan Kewenangan absolut PT UN mengalami perluasan Berdasarkan undang-undang PT UN Kewenangan atau kompetensi absolut PT UN terbatas Mengenai sengketa yang objeknya PT UN yang tertulis Lebih detailnya PT UN sebagaimana dimaksud dalam Pasar 1 angka 3 undang-undang nomor 5 tahun 1986 Pasar 1 angka 9 undang-undang nomor 51 tahun 2009 Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan Yang dipeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara Yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara Yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Yang bersifat konkret, individual, dan final Yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang Atau badan hukum perdata Berdasarkan ketentuan tersebut Ditunjukkan bahwa kewenangan atau kompetensi absolut PT UN Dibatasi pada ketentuan keputusan Tata Usaha Negara yang tertulis Dan bersifat individual dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara yang berlaku umum Atau tidak individual dan tidak nyata Yang dilakukan oleh pejabat pemerintah Bukan menjadi objek sengketa yang menjadi kewenangan PT UN Setelah berlakunya Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 Kewenangan absolut PT UN mengalami perluasan Perluasan kewenangan tersebut adalah pasal 27 Dengan berlakunya Undang-Undang ini Keputusan Tata Usaha Negara Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 sebelumnya Tentang peradilan Tata Usaha Negara Telah diubah dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 Dan Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai Pertama, penetapan tertulis Yang juga mencapai tindangan faktual Kedua, keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara Deni pemerintah eksekutif, legislatif, dedikatif, dan penyelenggara negara lainnya Tiga, berdasarkan ketentuan perundangan dan asas umum kebetulan yang baik Keempat, bersifat final dalam arti lebih luas Keputusan yang berkompetensi menimbulkan akibat hukum Dan yang terakhir, keputusan yang berlaku bagi warga dan masyarakat Jika kita milih pada peraturan perundangan yang sudah ada Dan juga berdasarkan pada keadaan dewasa dan akhir-akhir ini Maka dapat dikatakan bahwa negara Republik Indonesia Sudah merupakan negara hukum dalam arti luas Sudah banyak peraturan perundangan yang memberikan jaminan pada warga negara Untuk menggunakan haknya untuk menunjukkan tuntutan di muka pengadilan Bila hak kasasinya atau kebebasan yang telah dilanggar Adapun prosedur penyelesaian sengketa Perubahan proses penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara Dia enggak penting Karena acapkali penyelesaian yang dilajukan banding kepada peradilan Tata Usaha Negara Menjadi citra dalam internal pemerintah Tidak sanggup melaksanakan problematik Di dalam internal pemerintahan itu sendiri Sehingga dengan norma hukum yang baru Undang-undang aparatus penegara nomor 5 tahun 2014 ini Apabila sudah menjadi keputusan pejabat pembina pegawai Dan mengakibatkan timbulnya sengketa kepegawaian Maka harus terlebih dahulu diajukan ke BPA SN Setelah itu tidak puas Maka dapat diajukan gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara Ini dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang nomor 30 tahun 2015 Sebagai berikut Di Pasal 20 pengawasan terhadap larangan penyelenggunaan 26 Sebagai mana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Dilakukan oleh pegawai internal pemerintah Hasil pengawasan aparat pengawasan internal pemerintah Sebagai mana dimaksud pada ayat 1 tadi Tidak terdapat kesalahan Terdapat kesalahan administratif Dan terdapat kesalahan administratif Yang menyebutkan kerugian kepada negara Yang ketiga pada Pasal 20 Yang ketiga Jika hasil pengawasan aparat pengawasan pemerintah Berupa terdapat kesalahan administratif Sebagai mana dimaksud pada ayat 2 Beruk B Dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurna administratif Dalam bentuk penyempurna administratif Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Jika hasil pengawasan aparat internal pemerintah Berupa terdapat kesalahan administratif Yang menyumbulkan kerugian keuangan Sebagai mana dimaksud pada ayat 2 Beruk C Dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara Paling lama adalah 10 hari kerjaan Terhitung sejak dibutuskannya Dan terberikan hasil pengawasan Pengembalian kerugian ke negara ini Dimaksud pada ayat 4 Dibebankan kepada badan pemerintah Apabila kesalahan administratif Sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Beruk C terjadi bukan karena adanya unsur Penyempurnaan memenang Pengembalian kerugian negara juga Di pasal 6 Di angkat menang ini Dimaksudkan pada ayat 4 Dibebankan kepada pejabat pemerintah Apabila kesalahan administratif Sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Terjadi karena adanya unsur penyelagunan memenang Di dalam pasal 21 Tentang masalah pengadilan Pengadilan berwenang menerima Memeriksa dan memutuskan Dan atau tidak ada unsur penyelagunan memenang Yang dilakukan oleh pejabat pemerintah Kemudian kemenangan pengadilan Di pasal 21 ayat 2 Badan dan atau pejabat pemerintah Dapat mengajukan permohonan Kepada pengadilan Untuk menilai dan atau tidak ada unsur penyelagunan menang Dalam keputusan dan atau tindakannya Tiga pengadilan wajib memutus permohonan Sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Paling lama 21 hari Karena sejak permohonan tersebut Diajukan Terhadap putusan pengadilan Sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tersebut Dapat diajukan banding ke pengadilan tinggi Tata usaha negara Pengadilan tinggi tata usaha negara ini Wajib memutuskan permohonan banding Sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Paling lama 21 hari Kerja sejak permohonan banding diajukan tersebut Putusan pengadilan tata usaha negara ini Sebagai manfaat 5 bersifat final dan meningkat Yang kedua mengenai sanksi administratif Dalam undang-undang administrasi pemerintah ini Upaya administratif adalah proses penyelesaian Sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi pemerintah Sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Dan atau tindakan yang merugikan Hal ini ditemukan dalam pasal 1 angka 16 Undang-undang nomor 30 tahun 2014 Tentang administrasi pemerintahan Mengenai upaya administratif ini Diatur dalam pasal 48 undang-undang nomor 5 tahun 1986 Di pasal 8 ayat 1 Undang-undang ini menyatakan bahwa Dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara Diberikan memenang oleh atau badan pemerintahan Perundang-undangan Untuk menyelesaikan sesaat administratif Sesengketa tata usaha negara tertentu Maka sengketa itu tersebut harus diselesaikan Melalui upaya administratif yang tersedia Penjelasan pasal 48 ayat 1 undang-undang Pemerintahan tata usaha negara tersebut Menyebutkan bahwa upaya administratif Adalah pengawasan yang dilakukan Organ lingkungan pemerintah itu sendiri Jadi memenang eksekutiflah yang melaksanakan Bukan memenang badan yudikatif Supaya administrasi pada dasarnya Dapat dibedakan ke dalam dua golongan Yaitu badan administratif Yaitu penyelesaian sesengketa tun Yang dilakukan oleh intern atau atas Anistansi lain yang mengeluarkan Keputusan yang bersemputan Contohnya keputusan badan pertimbangan kepegawaian Sengketa tun yang dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tun Yang mengeluarkan keputusan yang bersamputan Contohnya juga di dalam pasal 25 undang-undang nomor 6 Tahun 1983 Tentang ketentuan-ketentuan umum perpajakan Berbeda dengan prosedur yang ditempu melalui dalam PT UN Maka dalam prosedur badan administratif atau keberatan Dilakukan penilaian yang lengkap oleh instansi yang memutuskan ketat Baik dari segi penerapan hukum maupun dari segi kebijaksanaannya Sedangkan dalam PT UN dinilai semata-mata hanya segi penerapan hukum saja Dalam pasal 75 undang-undang administrasi pemerintahan Menjelaskan bahwa warga masyarakat yang dirugikan Terhadap keputusan dan atau tindakan Dapat mengejukan upaya administratif Kepada pemerintah atau atasan pejabat Yang meletakkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakannya tersebut Ayat administrasi sebagaimana dimaksud Ayat 1 terdiri atas keberatan Banding Dalam hal pengajuan upaya administrasi Sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 Ayat 2 tadi Dalam undang-undang administrasi pemerintahan Tidak dapat menunda pelaksanaan keputusan Dan atau tindakan daripada pejabat tersebut Namun dapat pengecualian dalam hal ini Yaitu Apabila ditentukan lain dalam undang-undang Dan dapat menimbulkan Dan dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar Dalam melakukan upaya administratif ini Baik mengajukan banding Ataupun dalam mengajukan keberatan Terdapat limitasi waktu yang ditetapkan di dalam undang-undang Sebagaimana mengenai keberatan Diberi limitasi waktu pengajuan secara tertulis Paling lama itu adalah 21 hari kerja Sejak diumumkan dan diselesaikan yang paling lama 10 hari kerja Bila tidak ada keberatan Maka keberatan yang tidak dikabulkan Dan wajib dibuatkan penetapannya paling lama dalam 5 hari kerja Lain halnya dengan keberatan banding administratif memiliki waktu yang lebih singkat Yaitu paling lama dia juga secara tertulis dalam 10 hari kerja Sejak keputusan upaya keberatan diterima Keberatan akan diselesaikan dalam 10 hari kerja Pasal 78 Ada pula peraturan pemerintah Mengenai upaya administrasi ini Walaupun bukan turunan dari undang-undang nomor 30 tahun 2014 Ataupun undang nomor 5 tahun 2014 Peraturan pemerintah ini mengatur aneh upaya administratif Yakni dalam pas PP nomor 53 tahun 2010 Tentang disiplin kegaling krisipil Dalam PP ini mengatur lebih detail terkait hukuman disiplin Apa saja yang dapat dilakukan Keberatan dan atur banding administratif tersebut Hukuman disiplin disini Dapat dia juga keberatan dalam bahaya administratif Yaitu jenis hukuman disiplin Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Kurup B terdiri dari penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun Penundaan kewajiban pangkat selama 1 tahun Yang tertuang dalam pasal 34 Junto pasal 7 Ayat 3 Kurup H dan D peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Tentang disiplin pegawai negeri sipil Lebih lanjut Pada saat yang sama Tindangan tim lanjut Atau resolusi perselisian sengketa Nasional yang telah Mengambil upaya kisah setif Disediakan dalam pasal 5.1 Tiga undang-undang nomor 5 tahun 1986 Menurut undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang disiplin kegagalan Penyelesaian sengketa tata negara Pasal pemerintah Dia juga Dan menjadi Memenang pengadilan tata usaha negara Tidak dilimpahkan lagi pengadilan tinggi tata usaha negara Yang mana menjadi paradigma dalam peraturan Dalam peradilan tata usaha negara Maka sejak diperlakukannya Undang-undang nomor 30 tahun 2014 ini Telah berimplikasi terhadap fungsi Peradilan tata usaha negara Adanya upaya non-judisial Dimana upaya administratif di Indonesia Dipayakan agar seluruh kasus Yang berkaitan dengan pemerintah Harus dipayai secara administratif terlebih dahulu Sebelum menaikkan dingin Ataupun mengajukan Tuntutan ke pengadilan tata usaha negara Hal ini dapat membuat Lembaga atau organ tertentu Menyelesaikan permasalahan internal Melalui tahap keberatan administratif Dan banding administratif Dan tidak perlu melalui Jalur pengadilan tata usaha negara Setelah berlakunya Undang-undang nomor 30 tahun Darum 14 tersebut Kewenangan absolut PT UN Mengalami perluasan Perluasan kewenangan tersebut Adalah pasal 87 Dengan diperkupannya undang-undang ini Keputusan tata usaha negara Sebagaimana dimaksud Dalam undang-undang nomor 5 tahun 1986 Tentang peralian tata usaha negara Sebagaimana telah diubah Dengan undang-undang nomor 9 tahun 2014 Tahun 2004 Dan undang-undang nomor 51 tahun 2009 Harus dimaknai sebagai Penatapan tertulis Yang juga mencapai tindakan faktual Keputusan badan atau pejabat tata usaha negara Dini menguang eksekutif Legislatif, judikat, dan penyelenggara negara lain Berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undang Dan harus berdasarkan Asas-asasat kemampuan yang baik Bersifat final dalam arti lebih luas Keputusan berpotensi menimbulkan akibat hukum Dan atau yang terakhir Keputusan berlaku Bagi warga masyarakat Sekian dan terima kasih Sampai bertemu kembali Di channel Selamat Yang Kodai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!